Pendekar Sejati Jilid 43. Baik, kalau begitu kedua urusan ini dapat kita bereskan sekaligus, kata Siogot Kankun. Karena pasukan Kim sementara ini takkan menyerang Kim Kehnia, maka aku dapat tinggal di sini untuk sementara. Cuma Kim Kehnia perlu juga diberitahu untuk ini. Tanda petik. Memangnya aku hendak pulang ke sana, biarlah aku dan PWN sekalian melaporkan urusan ini, kata Kok Siogong. Ya, Kong Sanbok juga memikirkan kalian, baik sekali kalau kalian pulang ke sana, ujar Siogot Kankun. Suhu, aku tiba-tiba Li Tiong Chu menyelah. Ada apa tanya Bulim Tian Kiao? Ya, tahulah aku, ingin pergi bersama Kok Siogong Hiap untuk mencari pengalaman bukan? Baiklah, kukira nona YIM juga boleh berangkat sekalian. Mendengar itu, semua orang Tau Sang Guru telah mengetahui hubungan erat muridnya itu dengan YIM Hang Siao, tanpa terasa mereka memandang kedua muda-mudi itu dengan tertawa. Keruan Tiong Chu dan Hang Siao menjadi malu. Begitulah setelah segala sesuatu diatur dengan baik, besoknya Siao Hang berempat lantas berangkat menuju Kim Kehnia. Sepanjang jalan tiada terjadi apapun, suatu hari mereka sampai di kota Impeng di wilayah Provinsi Soateng. Impeng adalah suatu kota kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Hopak. Kotanya kecil, hanya ada dua buah hotel saja. Siao Hang berempat lantas mencari hotel yang agak besaran. Selesai makan malam, tiba-tiba hotel itu kedatangan enam perwira, begitu datang rombongan perwira itu lantas berteriak minta disediakan tiga buah kamar kelas satu. Kok Siao Hang berempat menempati dua buah kamar, saat itu mereka sedang berkumpul di kamar Siao Hang untuk pasang ngomong. Ketika mendengar suara ribut, mereka coba mengintip keluar, mereka menjadi terkejut ketika mengenali ke enam perwira itu. Kiranya adalah Tia Singgolong, keluarga Serigala keluarga Tia, dan si Rase Liar Antat. Teringat kepada peristiwa pemegalan Tia Singgolong dahulu, Hang Pwe menjadi gemas, katanya, bagus, kebetulan memergoki mereka di sini, kawanan Serigala dan Rase ini tidak boleh lagi lolos dari tanganku. Mereka telah menjadi antek wanyan tiangci, aneh juga mereka tidak berada di sana, tapi berkeluyuran ke sini ujar Siao Hang. Kalau adik yang hendak membereskan mereka sebaiknya dilakukan di luar hotel agar tidak membuat susah pemilik hotel. Dalam pada itu suara ribut di luar bertambah keras. Kiranya hotel sudah penuh, jangankan tiga kamar, sebuah saja tak ada. Dengan gusar antat angkat cambuk kodanya dan pura-pura menyabet satu kali kepada pemilik hotel sambil membentak. Kami sengaja datang ke hotelmu ini dan ini berarti suatu kehormatan bagimu, kau tahu tidak? Nah, bolehkah suruh semua tamu di sini enyah saja? Pemilik hotel tampak gemetar ketakutan, jawabnya, jajangan gusar. Tuan, biarlah hamba berdaya, kamar pasti ada. Akhirnya ada dua saudagar yang ketakutan mau mengosongkan sebuah kamarnya. Pemilik hotel juga datang berunding dengan kop Siao Hang agar suka mengalah dan memberikan sebuah kamarnya mengingat mereka adalah dua pasang kakak beradik. Siao Hang berpikir sejenak, lalu berkata, Baiklah, hendaklah kau ambil buntalan mereka ke sini, tidak baik kalau kedua adik perempuan kami keluar sendiri. Pemilik hotel mengira PWN dan Hang Siao takut dilihat oleh para perwira itu, maka ia menuruti permintaan kok Siao Hang itu dan memindahkan bekal mereka ke kamar Siao Hang. Dengan dua kamar itu pemilik hotel mengira persoalan akan selesai, tak terduga Serigala Tua Tiapiao tetap tidak puas, Katanya, kami minta tiga kamar, mengapa cuma dua? Baiklah, supaya urusan menjadi beres, para tamu diharuskan keluar ke sini, akan kami periksa dan tanyai satu per satu. Tapi-tapi para tamu kami adalah orang baik-baik seluruhnya, Tai Jin. Paduka Tuan, sudi memberi kelonggaran, tentang sewa kamar dan daharan tentu kami tak berani minta bayaran dan, demikian pemilik hotel memohon dengan sangat, sebab biasanya kawanan petugas sering menggunakan alasan hendak memeriksa tamu, tapi tujuannya untuk memeras. Serigala Kuning Tia Ting, putera kedua Tiapiao ikut menimberung, Huh, siapa ingin tinggal dan makan gratis? Kau harus bicara yang betul. Kau bilang tetamu di sini adalah orang baik-baik semua, apakah kau berani menjamin kebenarannya? Coba kau jawab dahulu, apakah di antara tetamu adalah seorang kakek berjenggot putih dan seorang nona cilik? Oh, tidak, tidak ada jawab pemilik hotel cepat. Sekarang tidak ada, tapi nanti bakal ada mendadak seorang lelaki menyela. Lelaki itu baru melangkah masuk hotel itu, lagaknya tengik, tampaknya adalah seorang buaya atau cecunguk. Hi, kau sudah mendapatkan kabar tanya Tiapiao kepada orang itu. Mereka sudah masuk kota dan sedang makan di suatu restoran, habis makan tentu mereka akan mencari hotel, demikian jawab cecunguk itu. Di kota ini hanya ada dua buah hotel, hotel ini lebih besar, besar kemungkinan mereka akan ke sini. Ha, ha, kalau begitu kita istirahat saja di sini dan menantikan kedatangan mereka, kata Tiapiao dengan tertawa. Tapi bisa jadi mereka menginap di hotel satunya, maka lekas kau pergi mencari kabar lebih lanjut. Cecunguk itu mengiakan dan segera melangkah pergi. Tiap iau lantas minta disediakan daharan lezat. Pemilik hotel mengiakan dengan hormat serta membawa mereka ke kamar yang disediakan. Ternyata cecunguk tadi menyelingap kembali mencari pemilik hotel, katanya dengan menyengir, Nah, sudah ku tengahi urusanmu tadi, ku kira kau tahu sendiri. Cepat pemilik hotel menjejalkan sepotong uang perak ke tangan cecunguk itu dan berkata, Ya, tentu saja aku tahu. Sedikit uang perak ini harap kau terima dengan baik. Setelah terima songgokan itu barulah cecunguk itu betul-betul pergi. Rombongan tiap iau mengira sebuah hotel di kota kecil tentu tiada terdapat sesuatu yang perlu ditakuti, makanya mereka berani bicara tanpa tedeng aling-aling, sedikitpun mereka tidak menghiraukan pepatah yang mengatakan, ada telinga di balik dinding sebelah. Begitulah kok siyau hal berempat baru yakin bahwa maksud rombongan tiap iau hendak memeriksa tetamu hotel bukanlah alasan untuk pemerasan, tapi memang betul hendak mencari buronan. Entah siapakah kakek dan nona cilik yang hendak mereka cari itu dengan suara lirihon pwe yang tanya kawannya. Lawan orang jahat tentunya orang baik, ujar hang siyau dengan tertawa. Benar, kebetulan kita pergoki urusan ini, betapapun kita harus ikut campur, kata pweeng. Untuk menyenangkan hati tamunya, pemilik hotel membuatkan daharan yang lezat ditambah satu guci arak baik untuk rombongan tiap iau. Sehabis makan minum kenyang, dengan menepuk perut antat berkata, seharian menempuh perjalanan terus-menerus, sampai lupa makan dan minum. Tidaknya nadaharan hotel kecil ini ternyata lumayan juga. Sebaiknya kau jangan terlalu banyak minum, sebentar kita harus banyak menggunakan tenaga, ujar tiap iau. Takut apa? Masakah kita bernam tidak mampu membereskan seorang tua riut dan seorang anak darah ingusan jawaban tata ajuh? Kalau perlu, sendirian juga aku sanggup membereskan mereka. Cuma anak darah itu terhitung lumayan juga walaupun tidak secantik ha giok pun dan hon pweeng. Hi, hi, saudara giok, ku harap kau jangan berebut cewek dengan aku nanti, yang terakhir ini dia tujukan kepada putra tiap iau yang bungsu, yaitu serigala putih tiap giok. Anto asyok, jawab tiap giok dengan tertawa. Nona yang kau penujui masakah ku berani menjamahnya. Hanya saja perlu ku peringatkan agar engkau suka hati-hati, jangan terjadi seperti peristiwa dahulu, Nona manis tidak berhasil direbut, tapi engkau malah mengalami cedera. Yang dia maksud adalah kejadian hendak membegal han pweeng dahulu, di mana sebelah metu antat sendiri malahan kena dibutakan oleh Nona itu. Mendengar itu, serentak ketiga saudara tua tiap giok bergelak tertawa. Cepat tiap iau membentaknya, Hus, kalian sudah mabuk barangkali. Bicara tidak tahu aturan, masakah kalian berani bergurau dengan pamanan mengenai kejadian itu? Pada umumnya, manusia paling sirik jika boroknya dikorek orang, begitu pula dengan antat, seketika ia naik pitam, makinya sambil mengebrak meja, Huh, memangnya kalian kira aku takut kepada budak liar sihan itu. Sayang dia tidak keperguk olahku di Taito. Kalau keperguk lalu kau bisa berbuat apa? Kata tiap giok dengan tertawa. Memangnya aku tidak punya kawan? Tentu anak buah siya ong ya dapat membekuknya dan aku dapat mohon agar anak darah itu dihadiahkan padaku untuk dijadikan selir jawapan tat dengan menyengir. Huh, enak saja kau mengoceh, kalau betul dia tertangkap, memangnya siya ong ya sendiri tidak mau dan diberikan padamu ejek tiagiyok. Mendengar ocehan mereka yang kotor dan menyinggung dirinya, Han Pwe menjadi murka dan bermaksud melabraknya, syukur kok siya ong keburu menahannya dan minta si nona bersabar agar tidak membuat runyam urusan. Dalam pada itu terdengar tiap piau telah mendamperat putranya dan minta maaf kepada antat, katanya, Sudahlah, an laute, jangan kau gubris ocehan anak muda seperti mereka ini. Kukira engkau juga jangan minum terlalu banyak, kita masih ada tugas penting, sebelum mong ya menyuruh kita mengirim surat dinas ke kunciu, beliau juga pesan kita agar di tengah jalan jangan membuat gara-gara. Selagi antat hendak membual pula, tiba-tiba cecunguk tadi muncul pula dan memberi laporan bahwa si kakek dan cucu perempuannya yang ditunggu mereka itu kini mondok di hotel yang lain. Baiklah, sekarang juga kita pergi ke sana, seru antat sambil menggabrukan cawan araknya. Pemilik hotel bersembunyi di sudut sana dan menyaksikan kepergian mereka dengan rasa takut. Mendadak ia lihat kok siyao hal berempat juga hendak keluar. Siyao hang menyodorkan serenceng uang perak kepada pemilik hotel sambil berkata, inilah sewa kamar kami. Jangan khawatir, kawanan pengganas itu pasti takkan kembali lagi ke sini. Dalam pada itu rombongan antat sampai di hotel satunya yang terletak tidak jauh, dengan berjajar di depan hotel lantap-lantas berteriak, kakek ciu, jika tahu gelagat, lekas keluar. Mengingat cucu perempuanmu tentu. Kami takkan membuat susah kau, malahan aku bersedia memanggil kakek padamu. Belum lenyap suaranya, tahu-tahu di atas wuungan hotel itu telah muncul dua orang, siapa lagi kalau bukan si kakek si ciu dan cucu perempuannya. Bangsat cabul, rasakan seranganku ini dan prat nona itu sambil menyambitkan sebuah piau. Walaupun cukup banyak menenggak arak, tapi kepandaian antat tidak menjadi berkurang. Kipasnya bergerak perlahan, sekali tahan dan angkat, tahu-tahu piau itu telah jatuh di permukaan kipasnya, telah diatangkap dengan mudah saja. Dengan memicinkan matanya yang tinggal satu itu antat berkata dengan tertawa, Wah, bagus amat senjatamu ini, nona Hong, bolehlah aku anggap sebagai mas kawin yang kau berikan padaku. Nona itu menjadi gusar, segera ia bermaksud melompat turun untuk melabraknya. Tapi si kakek keburu mencegahnya dan berkata, Mulut anjing mana bisa tumbuh gading, jangan guberis dia. Anak Hong sembelari berkata ia pun menghamburkan segenggam senjata rahasia Kim Chi Piau, Metu Wang, berbareng ia tarik cucu perempuannya dan melayang ke hubungan rumah sebelah sana, dengan ginkang mereka terus lari ke depan sana. Senjata rahasia si kakek ternyata jauh lebih liai daripada piau si nona tadi, terpaksa tiapiau dan antat harus memutar senjata mereka untuk menyampuk ke sana sini barulah dapat menjatuhkan berpuluh metu Wang yang tajam itu. Sementara itu si kakek dan cucu perempuannya sudah kabur sampai di jalanan sana. Kejar seru antat dan segera mencemplak ke atas kudanya dan mendahului mengudak ke sana disusul oleh tiapiau dan keempat putranya. Waktu koksiau hal berempat keluar tempat pondoknya, kebetulan masih sempat terlihat larinya si kakek dan gadis cilik itu. Cuma jaraknya cukup jauh, maka antat dan begundalnya tidak melihat munculnya rombongan koksiau hong. Hi, kiranya Ciu Loh Yacu dan cucu perempuannya, Ai, mengapa aku tidak ingat kepada mereka kata PWE yang terkejut dan girang pula. Kiranya kakek itu bernama Ciu Tiongak, itu kepala rumah tangga keluarga Hai di Pekho Ako. Cucu perempuannya, Ciu Hong, sejak kecil dibesarkan bersama Hai Giyokun sehingga keduanya seperti saudara sekandung saja. Daulu waktu Hon PWE yang dibegal dalam perjalanan ke Yang Ciu, Ciu Tiongak dan Ciu Hong juga berada di sana. Begitulah koksiau hal berempat segera memburu juga ke sana. Impeng hanya suatu kota kecil, hanya dua prajurit yang menjaga pintu benteng, tembok benteng juga rendah, maka dengan mudah Ciu Tiongak dan cucunya dapat melintasi pagar tembok. Tia Singgoleng dan antat menunggang kuda, terpaksa mereka membentak penjaga membukakan pintu. Melihat mereka berseragam perwira, tentu penjaga ketakutan dan cepat membukakan pintu. Dan sebelum pintu benteng ditutup kembali, kok siau hal berempat sudah menyusul tiba, sebelum kedua penjaga itu sempat melihat jelas, tahu-tahu mereka sudah menerobos keluar. Dengan cepat mereka mengudak ke depan, tidak lama tertampaklah enam ekor kuda terlepas di tepi jalan sedang makan rumput. Rupanya Ciu Tiongak berdua telah lari masuk ke dalam hutan, antat berenam menyusul tiba dan meninggalkan kuda mereka untuk mencari jejak buronannya. Kok siau hal berempat tiba pada waktunya yang tepat, saat itu Ciu Tiongak dan Ciu Hang sudah terkepung musuh, keadaan sangat gawat. Terdengar antat mengejek dengan tertawa, kakek Ciu, dengan sesungguh hati aku ingin menjadi cucu menantumu, asal kau mengangguk setuju saja segera kita dapat berdamai dan menjadi orang sendiri. Kentut makmu dan pera Ciu Tiongak. Ia menyadari sukar lolos dari kepungan musuh, ia menjadi nekat, mendadak ia menerjang maju, sebelah kakinya melayang ke arah antat, ia pikir biarpun mati juga harus gugur bersama musuh. Hayap, Ciu Loh Yacu, mengapa kau begini keji, memangnya kau ingin cucumu menjadi janda antat berolok-olok pula. Sembari bicara ia pun berkelit ke samping. Namun segera terdengar suara beluk yang keras, seorang kawannya telah terjungkal. Yang tertendang jatuh adalah putra ketiga Tia Piau, yaitu Tia Soh, di antara keluarga Tia, hanya dia yang paling lemah. Tendangan Ciu Tiong. Gak ternyata tidak ringan, Tia Soh menjerit dan terpental sejauh 2-3 meter dan menggeletak tak bisa bergerak lagi, entah hidup atau sudah mati. Senjata Tia Piau adalah cangklong tembakau panjang, tadinya dia melayani musuh sembari udut, kini dia menjadi terkejut dan gusar melihat putranya ditendang terjungkal oleh Ciu Tiong Gak, ia pun tidak sungkan lagi dan melancarkan serangan maut. Lebih dahulu Tia Piau menyemburkan asap tembakau, saat itu Ciu Tiong Gak belum berdiri tegak setelah sebelah kakinya digunakan menendang, selain itu ia pun harus menghadapi serangan balasan Antat, karena itu ia menjadi kebuakan kena sembiuran asap tembakau, menyusul perutnya tertikam oleh hujung cangklong dan mengucurkan darah. Dengan bergelak tertawa Antat segera bermaksud menubruk maju untuk menangkap Ciu Hong. Di luar dugaan tiba-tiba terdengar bentakan orang, Bangsat cabul, sekali ini jangan kau harap lolos dari tanganku suaranya lenyap orangnya pun muncul, siapa lagi diakalau bukan Hong Pweeng. Keruan Sukma Antat serasa meninggalkan raganya saking kagetnya. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa pedang Hong Pweeng telah menyambar tiba, yang dilabraknya lebih dahulu adalah Antat. Menyusul Kok Siau Hong bertiga juga menerjang maju dan mencari lawan. Hong Cilik, kau urus saja kakekmu, kawanan serigala ini boleh serahkan kepada kami, tanggung satu pun tak bisa lolos, kata Pweeng. Tidak kepalang girang Ciu Hong, serunya, nona hon, terima kasih sebelumnya lalu ia memayang kakeknya ke samping sana untuk istirahat, ia membawa obat luka dan segera dibubuhkan pada luka kakeknya. Sementara itu Kok Siau Hong telah mendahului melabrak Tia Piau, sedangkan Li Tiong Chu menghadapi ketiga ekor serigala yang lain. Li Toako, serahkan satu padaku seru Yim Hong Siau, berbareng ia terus menerjang Tia Giok dengan sepasang goloknya. Tia Piau tahu keadaan cukup gawat, ia menjadi nekat dan menyerang mati-matian. Tapi mana dia mampu melawan Kok Siau Hong, tidak lama, pada suatu gerakan pancingan dia kena ditusuk oleh pedang Kok Siau Hong, kontan Tia Piau roboh tak bisa berkutik. Keadaan Antat lebih payah lagi. Lantaran benci kepada perilakunya, Kerhan Pwe yang menyerang tanpa kenal ampun sedikitpun, selalu ia incar tempat maut di tubuh musuh. Antat tahu gelagat jelek, dengan segala daya upaya ia mencari jalan untuk kabur. Akan tetapi serangan Hong Pwe yang terlalu kencang dan rapat, hakikatnya tiada peluang sedikitpun baginya. Suatu ketika, sekaligus Hong Pwe yang menusuk tiga kali, Antat menjerit ngeri, metu kanan yang masih tersisa itu pun tertusuk buta oleh pedang Hong Pwe yang, malahan tulang pundak juga ditabas putus ditambah lagi dua biji gigi depannya juga rompal. Serangan berantai Hong Pwe yang itu tidak hanya membuat Antat menjadi buta sama sekali, bahkan memunahkan ilmu silatnya. Habis itu Pwe yang menjengek. Nah, bangsat yang tidak tahu malu macam kau ini apakah selanjutnya masih bisa berbuat jahat lagi? Membikin kotor tanganku saja jika ku binasakan kau, nah, lekas enyah saja. Sambil mendekat mukanya yang berlumuran darah, laksana anjing yang dipentung saja, sambil merintih kesakitan dan berjalan sempoyongan lari pergilah Antat. Saat itu Li Tiong Chu menghadapi Tiago dan Tia Ting berdua. Sudah tentu kedua orang ini bukan tandingan Li Tiong Chu. Secara mudah saja Li Tiong Chu dapat mencecar lawannya. Pada suatu ketika Tia Ting menjadi nekat, gadanya mengempelang sekerasnya ke arah kepala Li Tiong Chu. Akan tetapi seruling Li Tiong Chu sempat menyampuk perlahan terus ditarik sekalian, dengan meminjam tenaga kepelangan lawan, Tiong Chu menyeret Tia Ting ke depan dan gadanya berbalik tepat mengenai batok kepala saudaranya sendiri, yaitu Tia Gau, kontan buah kepala Tia Gau hancur luluh, Tia Ting sendiri juga terhuyung ke depan dan akhirnya jatuh terjerembak, kebetulan jatuh di atas tubuh Tia Gau. Cepat Tia Ting merangkak bangun, tampaknya ia menjadi kalap dan berniat mengadu jiwa dengan Li Tiong Chu, gadanya terangka tinggi, tapi bukannya mengempelang Li Tiong Chu, sebaliknya mengetuk ke arah kepala sendiri. Rupanya saking murka dan sedih pula karena salah membunuh saudaranya sendiri, Tia Ting menjadi putus asa dan bermaksud membunuh diri. Di antara keluarga Tia itu jiwa Tia Ting paling keras dan lebih pulos, maka Li Tiong Chu menjadi tidak tega, cepat Tia sengkelit gada orang hingga terlepas dari cekalan, berbareng ia berseru, kuampuni jiwamu, nah pergilah kau. Tia Ting masih penasaran dan tidak mau pergi. Segera Tia Piau yang menggelep tak tak bisa berkutik itu mementaknya, selama gunung tetap menghijau, masakah takut Tia ada kayu bakar? Apakah kau tidak ingin menuntut balas bagi ayah dan saudaramu, mengapa tidak lekas pergi? Mendengar ucapan Seng Ayah, barulah Tia Ting melangkah pergi dengan lesu. Kini yang tertinggal hanya Tia Giyok saja yang menghadapi Y.I.M. Hang Siao. Kepandayan Tia Giyok hanya sedikit di bawah Seng Ayah dan lebih tinggi daripada ketiga saudaranya. Walaupun Hang Siao sedikit di atas angin, tapi untuk mengalahkannya juga belum bisa. Tia Giyok cukup licin, melihat pihaknya mengalami kekalahan mengenaskan, ia pikir jalan paling baik adalah menyelamatkan jiwa dahulu. Karena itu mendadak ia melontarkan suatu serangan maut, habis itu ia terus melompat mundur dan angkat langkah seribu. Hati Y.I.M. Hang Siao sangat telas asih, ia lihat kedua saudara Tia Giyok telah binasa dengan mengenaskan, maka ia tidak tega membunuhnya lagi dan tidak mengejarnya. Maka berakhirlah pertarungan sengit itu. Dari baju Tia Piau oleh Kok Siao Hang ditemukan surat rahasia Wanyan Tiyangci kepada Bupati di Kota Kunciu. Coba kulihat apa isi surat itu, kata PW Eng. Siao Hang menyerahkan surat itu, lalu berkata kepada Tia Piau, Hektometer, seharusnya kau pun tak bisa diampuni, tapi aku hanya memusnahkan ilmu silatmu saja, walaupun cacat untuk selamanya, sedikitnya kau masih dapat menjadi manusia yang baik. Akan tetapi sebelum dia bertindak, mendadak Tia Piau telah menjerit, menyusul dari mulut, hidung dan telinganya telah mengeluarkan darah. Wah, dia telah membunuh diri seru PW Eng. Kiranya Tia Piau menyadari keadaannya yang sulit, selama hidupnya banyak berbuat kejahatan dan dengan sendirinya banyak mengikat permusuhan, apabila ilmu silatnya dimusnahkan Kok Siao Hang, itu berarti dia akan cacat selamanya, dalam keadaan begitu dia pasti sukar terhindar dari pencarian dan penyiksaan musuhnya. Ia pikir daripada hidup tersiksa lebih baik mati saja. Karena itu ia telah memutus urat Nadi sendiri untuk membunuh diri. Sayang dia telah membunuh diri, ujar PW Eng. Sebenarnya kita perlu menanyai keterangannya, dari isi suratnya ini ada tanda-tanda di Kim Kehnia seakan-akan ada agen rahasia musuh yang berselubung. Kiranya isi surat rahasia Wan Yanti Yang Chi kepada Bupati Kun Chiu itu selain memberi perintah agar mengawasi gerak-gerik pihak Kim Kehnia, malahan juga diberi isyarat agar mereka mengadakan kontak dengan kawan sendiri yang berada di Kim Kehnia, cuma nama kawan sendiri itu tidak disebutkan, pembuktiannya adalah tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Wan Yanti Yang Chi. Apa tanda pengenalnya juga tidak dijelaskan mungkin sebelumnya Wan Yanti Yang Chi sudah memberitahu Bupati itu, makanya tidak disebut lagi secara terperinci. Kok siau hang merenung sejenak, lalu katanya, hal ini rada repot juga, saudara kita di Kim Kehnia berjumlah belasan ribu, entah siapa agen rahasia musuh, care bagaimana kita menyelidikinya. Tapi lebih baik mengetahui hal ini daripada sama sekali tidak tahu. Setiba di Kim Kehnia dapat kita rundingkan lebih lanjut dengan Liu Beng Cu. Sementara itu Chiuhang sudah selesai membubuhkan obat dan membalut luka kakeknya, kok siau hang dan lain-lain lantas mendekati mereka. Sudah tentu Chiuh Tiong gak sangat berterima kasih atas pertolongan jiwanya oleh siau hang berempat. Sungguh tak terduga kita dapat bertemu di sini, kata PWE kemudian. Selama ini kalian berada di mana, Chuloyacu? Sejak Kong Cu dan Siu Chia kami meninggalkan Tek Ho Ako, para kerabat juga lantas terpencar dan kami pun tak pernah pulang ke sana lagi, tutur Chiuh Tiong gak. Kini ternyata Kok Kong Cu dan Hon Siu Chia sudah dapat berkumpul kembali, sungguh kami ikut bergembira bagi kalian. Sekali ini kami pulang dari Soh Chiu, aku sudah mendapatkan calon jodoh hang cilik. Chiu hang menjadi malu, cepat dia menyela, ah, mengapa baru bertemu nona hon lantas kakek ceritakan hal ini? Oh, selamat, adik hang, kata PWN dengan girang. Keluarga manakah yang berbahagia itu? Keluarga NIO di Soh Chiu, jawab Chiu Tiong gak. Keponakan NIO Ganseng, yaitu murid kakek luar murid Kang Lem Tai Hiap Heng Chiaw. Maksud, kami hendak lapor dulu kepada Siu Chia, kemudian menentukan hari nikah mereka. Jika begitu kalian tidak perlu pulang lagi ke Pek Ho Ako, Hai Cici tidak di rumah, tapi berada di Kim Kehnia, kata PWN. Han Siu Chia, ada sesuatu ingin ku tanya padamu, tiba-tiba Chiu Hang menyela. Urusan apa jawab PWN? Kabarnya Siu Chia kami sudah mendapatkan jodoh, katanya suaminya bernama Sin Leong Sing, apakah betul tanya Chiu Hang? Berita yang kau dengar ini memang betul, kata PWN. Tapi urusan manusia terkadang dapat berubah di luar dugaan, sebab pernikahan Siu Chia kalian kini telah mengalami perubahan lagi, yaitu konon karena tiada kecocokan, maka mereka sudah berpisah. Ai, nasib Siu Chia kami sungguh harus dikasihani, pantas juga kalau memang begitu, ujar Chiu Hang Gegetun. Pantas bagaimana tanya PWN tercengang. Dua hari yang lalu, dalam perjalanan kami telah bertemu dengan Sin Leong Sing, dia berada bersama seorang nona cantik, tutur Chiu Hang. Aku tidak kenal Sin Leong Sing, tapi kakek kenal dia. Tampaknya mereka berdua sangat mesra, tadinya ku kira dia menyeleweng di luar Tau Chia kami. Nona cantik itu tentu Kiki adanya, ujar PWN. Siapakah Kiki itu tanya Chiu Hang? Dua puluh tahun yang berlalu di dunia persilatan ada seorang tokoh terkenal, namanya Kiwi. Oh, kiranya nona itu adalah puteri iblis tua itu kata Chiu Tiongak dengan terkejut. Sebenarnya Kilo Chiam Pua itu tidak seburuk sebagaimana disangka orang, sambung Xiao Hong. Mungkin dia dapat dianggap tokoh yang berdiri antara baik dan buruk, tapi kini dia sudah kembali ke jalan yang baik. Tak ku sangka bahwa Chiu Lepek juga kenal Sin Leong Sing, apa yang dia bicarakan dengan kau waktu kalian bertemu, aku memang ingin tahu keadaannya. Aku memang kenal dia, sebaliknya dia tidak kenal aku, makanya kami juga tidak bicara, tutur Chiu Tiongak. Aku kenal dia di rumah Bun Tai Hiap antara belasan tahun yang lalu, waktu itu dia baru masuk perguruannya, tapi tampaknya dia sangat angkuh, hanya mau bergaul dengan tokoh yang menonjol, sedangkan aku hanya seorang budak saja, mana dia sudi berkenalan dengan aku. Kau benar, dahulu Sin Leong Sing memang mempunyai penyakit begitu, ujar Kok Xiao Hong. Cuma setauku, lambat laun sikapnya itu kini sudah mulai berubah. Sebenarnya aku pun hampir tidak mengenalnya lagi, sebab dahulu dia sangat cakep, tapi kini mukanya ada codet bekas luka bersilang, setelah ku amat amati barulah ku kenali dia adalah murid Bun Tai Hiap dahulu itu. Jika setahun sebelumnya kau bertemu dia, mukanya jauh lebih jelek lagi daripada sekarang, kata Xiao Hong dengan tertawa. Kiwi yang telah mencarikan obat baginya sehingga wajahnya dapat diperbaiki. Ya, jika kemudian aku tidak mendengar percakapan orang mengenai dia, mungkin aku pun tak kenal lagi mukanya, kata Ciu Tiong Gak. Siapa yang mempercakapkan Sin Leong Sing? Tentang urusan apa Xiao Hong menegas. Ciu Tiong Gak pikir betapapun Sin Leong Sing adalah murid Bun Tai Hiap dan sahabat Baik Kok Xiao Hong, urusan ini harus ku beritahukan padanya. Maka ia lantas berkata, ku dengar dari percakapan dua orang busu bangsa Mongol yang menyaru sebagai bangsa Kim. Xiao Hong terkejut. Hi dari mana kau mendapat tahu mereka adalah busu bangsa Mongol Cepatia bertanya. Waktu muda pernah aku bekerja sebagai belantik kuda di Mongol, maka paham sedikit bahasa Mongol, tutur Ciu Tiong Gak. Dari percakapan mereka itu agaknya mereka ditugaskan mengikuti jejak Sin Leong Sing, hanya beberapa kalimat percakapan mereka yang ku dengar dan dapat ku dengar nama Sin Leong Sing, yang mereka sebut serta asal-usulnya, terdengar mereka menyebut pula nama Sin Capsikoh serta seorang tokoh lain yang namanya dahulu pernah menggutarkan Kang O. PWE yang pikir apakah Sin Capsikoh sekarang berada di Mongol, bukankah ilmu silatnya sudah dipunahkan oleh Ku dan Xiao Hong? Segera Kok Xiao Hong juga bertanya, siapa tokoh lain yang dimaksud itu? Yaitu Siang Kuan Hock yang dahulu sama terkenalnya dengan Kiwi, jawab Ciu Tiong Gak. Aku tidak kenal Siang Kuan Hock, cuma ku tahu dia juga seorang tokoh yang berdiri di antara baik dan jahat, kabarnya dia menyingkir ke Mongol untuk menghindari pencarian musuh, di sana dia telah menjadi pembantu utama Leong Siang Hoatong. Kira bagaimana kedua busu Mongol itu menyinggung nama Siang Kuan Hock Xiao Hong menegas dengan rada melengat. Mereka tidak menyangka Sin Leong Sing adalah keponakan Capsikoh dan juga menantu Kiwi, mereka anggap tidak dapat menangkap Siang Kuan Hock, sebagai gantinya kalau Sin Leong Sing dapat ditawan juga merupakan hadiah yang baik bagi Wanyan Tiang Chi, selain itu mereka anggap masih ada faedah lain, tapi faedah apa tidak ku dengar lagi karena mereka telah berlalu dengan cepat. Waktu ku dengar penuturan kakek tentang apa yang didengarnya itu, aku pun heran dan gemas pula, kata Ciu Hong. Tentunya kau gemas lantaran Sin Leong Sing telah berubah menjadi menantu keluarga Ki bukan ujar PWN dengan tertawa. Ya, itu salah satu sebabnya, kata Ciu Hong. Selain itu, seperti dikatakan kakek tadi bahwa Siang Kuan Hock adalah pembantu utama Leong Siang Hock atong di Mongol, tapi nada ucapan kedua busu Mongol itu seperti menganggap Sin Leong Sing adalah sejalan dengan Siang Kuan Hock, kalau betul mereka sejalan, mengapa pula busu Mongol itu hendak menangkap mereka? Memang tanda tanya ini pun membuat bingung padaku, Ciu Tiong gak menambahkan. Biarlah ku jelaskan, tutur Siang Hock dengan tertawa. Asalnya Siang Kuan Hock adalah pejuang negeri Leong yang dicaplok oleh kerajaan Kim, dia berusaha mendirikan kembali negaranya, maka sengaja merahasiakan asal usulnya dan bersembunyi di Mongol untuk menjadi pembantu Leong Siang Hock atong. Tapi tiga tahun yang lalu rahasia pribadinya telah diketahui Leong Siang Hock atong, sejak itu dia telah melarikan diri dari Holin. Dia adalah sahabat baik ayah PWeng, pernah membantu laskar bangsa Han kita. Setauku, selama beberapa tahun ini dia masih dicari-cari oleh anak buah Leong Siang Hock atong. Oh, kiranya begitu, rupanya aku sendiri yang cupet pendengaran, kata Ciu Tiong gak. Persoalan ini hanya diketahui oleh ayah mertuaku serta Kei Pang Pang Chu, Bulim Tian Kiao, Xiao Gou Kankun, Hang Le Moli serta beberapa orang lagi yang terbatas, Sin Leong Sing pasti tidak mengetahuinya, dia juga tidak mungkin kenal Siang Kuan Hock, demikian Xiao Hang menambahkan Iagi. Jadi aku pun tidak habis mengerti, antara Sin Leong Sing dan Siang Kuan Hock tiada sangkut paut apapun, mengapa ucapan kedua busu itu telah menghubungkan nama mereka, sungguh aneh. Paman Ciu, kapan dan dimanakah kau memergoki kedua busu Mongol dan Sin Leong Sing? Tanya PW Eng. Tengah hari kemarin kulihat Sin Leong Sing bersama Nonaki, jawab Ciu Tiong dak. Selang dua jam lagi baru ku pergoki kedua busu Mongol, berada di Oh Chio Kang. Hu Cilip dan Oh Chio Kang terletak satu arah dari sini, tapi bukan satu jalan yang sama, ujar Xiao Hang. Betul, pada simpang tiga sana kulihat Sin Leong Sing, dia tidak sama jalan dengan aku, hanya sama arah, sedangkan kedua busu Mongol itu sama arah dan sama jalan dengan aku, cuma kuda mereka lebih cepat, kini mungkin sudah berada seratus li lebih di depan sana. Bisa jadi kedua busu Mongol yang mengejar Sin Leong Sing itu pun kesasar ke jalan yang keliru, kata PW Eng. Oh Chio Kang adalah tempat yang harus dilalui jika hendak pergi ke Kim Kehnia, tentunya kedua busu itu mengira dia hendak pergi ke Kim Kehnia, makanya mereka terus menyusul ke sana. Tapi Sin Leong Sing mengapa mengambil jalan yang kedua dan tidak menuju ke Kim Kehnia? Apakah mungkin dia merasakan ada orang sedang menguntiknya, kata Xiao Hang. Hektometer, dia tahu Shio Chia kami berada di Kim Kehnia, mana dia berani ke sana untuk menemui Xiao Chia jengek Chiu Hong. Setahuku Xiao Chia kalian kini juga tidak membenci Sin Leong Sing lagi, bahwa kau bersimpatik pada Xiao Chiamu dapat kami pahami dan harus dipuji, ujar PW Eng. Baiklah, sekarang kita boleh berangkat saja. Chiu Lopek, bagaimana keadaanmu? Kukira tidak menjadi soal, walaupun tidak leluasa untuk kelari, menunggang kuda kiranya dapat, jawab Chiu Tiongak. Kebetulan kuda yang ditinggalkan rombongan tiap-tiau dan antat itu berjumlah enam ekor dan dapat digunakan mereka. Marilah kita menuju ke arah Oh Chiu Kang Daulu untuk mengikuti jejak kedua busu Mongol itu, ajak Kok Xiao Hong. Benar, mereka mengintil Sin Leong Sing, sebaliknya mereka pun kita kuntit, ujar PW Eng. Sin Leong Sing mengambil jalan satunya, rasanya takkan kepergok mereka, sedangkan kesempatan kita akan menemukan jejak mereka sangat besar, secara tidak langsung berarti pula kita telah memberi bantuan kepada Tlem Tai Hiap. Chiu Tiongak merasa bingung, ia bertanya, ada hubungan apa kedua busu itu dengan Bulim Tian Kiao? Ada suatu pekerjaan besar hendak dilakukan Tlem Tai Hiap dengan mendapat bantuan dari Siang Kean Hock, kini Tlem Tai Hiap sedang menunggunya di Taito, tutur Xiao Hong. Sudah tentu Siang Kean Hock tidak gentar terhadap kedua busu Mongol itu, tapi kalau kita dapat mendahulunya membereskan kedua ekor anjing pemburu ini akan berarti meringankan tenaga Siang Kean Hock juga. Oh Chiu Keng adalah tempat yang harus dilalui jika hendak ke Kim Kehnia, jika Siu Chia kami berada di sana maka jalan yang kau pilih ini sungguh sangat kebetulan bagi kami, ujar Chiu Hong dengan tertawa. Mengenai Sin Leong Sing dan Kiki, mereka memang telah memilih jalan yang satunya untuk menghindari pertemuan dengan Hai Giyokun, hal ini memang benar sebagaimana diduga oleh Chiu Hong dan Kok Chiu Hong. Cuma apa yang terjadi justru di luar dugaan mereka pula. Selain itu Kok Chiu Hong mengira Sin Leong Sing tiada hubungan apapun dengan Siang Kean Hock, hal ini pun ada sesuatu yang belum diketahuinya dan akan kita uraikan nanti. Sementara ini kita mengikuti pengalaman Sin Leong Sing dan Kiki. Ketika mereka sudah melalui jalan simpang, tiga, Kiki tampak merenungkan sesuatu. Adik Ki, apa yang sedang kau pikirkan tanya Leong Sing? Mendadak Kiki balas bertanya, Engkau Leong, apakah wanita tadi adalah kenalmu? Kau maksudkan perempuan yang berada bersama kakeknya yang kita lihat di persimpangan jalan tadi itu? Leong Sing menegas. Ya, tampaknya kakeknya juga kenal kau, jawab Kiki. Tidak, aku tidak kenal mereka, kata Leong Sing sambil menggeleng. Kan aneh, ujar Kiki. Nona itu memandang kau sampai terkesima. Begitu juga kakeknya. Mana ku tahu mengapa mereka memandang diriku sedemikian rupa malahan sorot metu Nona itu ketika melirik padaku tampaknya penuh. Mengandung rasa dendam dan benci, aku dapat merabah isi hatinya, kata Kiki pula dengan tertawa. Hati Leong Sing terkesiap, jawabnya dengan tersenyum getir, Adiki, agaknya kau terlalu banyak curiga. Biarpun di masa lampau kelakuanku kurang baik, tapi juga tidak sampai berbuat tidak senonoh. Pula, setelah mendapatkan cintamu yang murni, boleh dikata tiada sesuatu lagi yang perlu ku rahasiakan padamu. Macam-macam kesalahanku pada masa lampau kan sudah ku ceritakan padamu semua. Mendengar ucapan yang tulus itu, terasa bahagia hati Kiki, dengan tersenyum ia berkata, Engkau Leong, kau telah salah paham, aku tidak curiga padamu, aku cuma merasa heran saja mengapa orang yang tidak pernah kenal memandang kau sedemikian. Waktu ikut Suhu, tidak sedikit tetamu yang pernah ku jumpai, bisa jadi mereka kenal padaku, Tapi aku tidak ingat lagi, percayalah padaku, kata Leong Sing. Walaupun demikian katanya, sebenarnya ia sendiri juga merasa heran, Sebab kalau benar kakek itu adalah sahabat gurunya, mengapa tidak menegur sapa padanya. Sudah tentu ku percaya penuh padamu, Engkau Leong. Ku tahu engkau mencintai diriku dengan sepenuh hati, cuma, cuma, apa sebabnya engkau tidak berani pergi ke Kim Kahnia? Muka Sin Leong Sing menjadi merah, jawabnya, untuk sementara aku tidak tidak ingin bertemu dengan kawan-kawan lama. Ku kira engkau sengaja menghindari bertemu dengan Hai Cici, betul tidak tanya Kiki dengan suara lembut. Sin Leong Sing gam saja tanpa menjawab. Maka Kiki berkata pula, Engkau Leong, cintamu padaku betapapun takkan berubah, bukan? Memangnya apakah perlu aku mengorek hatiku untuk diperlihatkan padamu ujar Sin Leong Sing? Bahwa untuk sementara ini aku tidak ingin bertemu dengan Giyokun adalah karena-karena, ai, buat apa aku jelaskan. Lagi. Tanda petik. Sebenarnya juga tidak perlu dijelaskan, lebih-lebih tidak perlu mengorek hatimu, kata Kiki dengan tertawa. Aku hanya ingin menunjukkan jalan pikiranku bahwa cinta kita ini takkan tergoyahkan dan takkan terpengaruh oleh apapun yang akan terjadi. Dan jika sudah begitu, mengapa mesti takut bertemu Hai Cici? Terus terang, sesungguhnya aku pun merindukan dia. Bukannya aku takut menemuinya, kata Leong Sing dengan tergagap, aku cuma, cuma takut. Kau takut menimbulkan cemburuku bukan tanya Kiki dengan tersenyum lembut. Padahal tiada sesuatu pikiran apapun lagi dalam hatiku, mengenai pribadi Hai Cici, meski aku cuma bertemu satu kali dengan dia, tapi ku yakin ia pun tiada punya rasa sirik apapun terhadap diriku. Sin Leong Sing terdiam sejenak, kemudian berkata, aku pun percaya dia suka bertemu dengan kita, cuma karena kesalahanku di masa lampau bukan kesalahan secara kebetulan, maka. Sudah lama engkau insyaf kesalahanmu dan menempuh jalan baru, kawan-kawan di Kim Kehniakan juga mengetahuinya, ujar Kiki. Ya, ku tahu mereka akan memaafkan kesalahanku dahulu, tapi aku sendiri yang merasa malu, ujar Leong Sing. Salah satu kelemahanmu ialah terlalu tinggi hati, kuatir dipandang rendah orang dan sedapat mungkin ingin berbuat sesuatu untuk mendapatkan pujian, kata Kiki dengan tertawa. Sebenarnya tenaga seorang betapapun terbatas, untuk bisa melakukan sesuatu yang besar harus dilakukan secara bersama. Hal ini ku dengar dari Paman Siang Kean Hock, kepandaian Paman Siang Kean sangat tinggi, tapi beliau juga mengutamakan perjuangan bersama. Dahulu aku tidak paham hal lain, tapi setelah banyak begaul, lambat launku pahami juga arti nasihat Paman Siang Kean Hock itu. Pendirian Sin Leong Sing mulai goyah, ia terdiam sejenak, akhirnya ia dapat menerima bujukan Kiki itu, awan mendung yang tadinya menyelimuti benaknya kini telah buyar. Katanya, baiklah, ku turut perkataanmu, marilah kita putar kembali ke sana. Entah saat ini Siang Kean Hock sudah sampai dikim kehnia belum? Sungguh sama sekali tak ku duga bahwa Siang Kean Hock adalah sahabat baik ayahmu. Dia berangkat tiga hari yang lalu, kini tentu sudah berada di sana, kata Kiki. Aku pun baru kenal dia, sebelumnya tak pernah ayah katakan padaku. Adiki, selanjutnya kita sehidup semati, dua menjadi satu, tiada perbedaan lagi antara kau dan aku, kata Leong Sing dengan gembira. Kiki hanya tersenyum penuh arti tanpa menjawab. Ayah menyuruh kita kekim kehnia, mengapa beliau sendiri tidak ke sana, kata Leong Sing. Ayah hendak ke tempat lain untuk mencari teman, bisa jadi ada urusan lain lagi yang lebih penting, ujar Kiki. Dengan kepandayan ayahmu yang sangat tinggi itu, malam itu beliau toh terluka, syukur lukanya tidak parah, kata Leong Sing pula. Teringat pada pertarungan sengit malam itu, sungguh suatu pertarungan maut yang belum pernah kualami. Ya, kalau teringat sekarang pun aku masih kebat kebit, kata Kiki. Peristiwa itu terjadi tujuh hari yang lalu. Di tempat pengasingan Kiwi di San Geng San itu tiba-tiba datang seorang tamu, ialah Siang Kean Hock. Waktu Siang Kean Hock tiba, kebetulan sin Leong Sing baru pulang dari bepergian, maka dia yang menemui dulu seng tamu. Karena tidak kenal, dengan sendirinya Leong Sing mengajukan pertanyaan teliti pada maksud kedatangan Siang Kean Hock. Sebaliknya Siang Kean Hock juga tidak berani mengaku terus terang karena tidak tahu siapa Sin Leong Sing sebenarnya, maka ia pun memberi jawaban yang samar-samar dan malahan berbalik tanya siapa Sin Leong Sing. Lantaran itulah kedua orang menjadi saling ngotot dan salah paham. Sin Leong Sing meragukan Siang Kean Hock adalah musuh Kiwi. Sebaliknya Siang Kean Hock juga sangsi apakah Kiwi sudah pindah tempat tinggal atau sudah dibunuh oleh musuh dan bisa jadi pemuda ini adalah kawanan penjahat. Untuk membuat jelas persoalannya, Siang Kean Hock mengambil keputusan akan menjajal kepandaian Sin Leong Sing agar dapat mengetahui asal-usulnya. Maka terjadilah gebrakan, tapi setelah dua tiga puluh jurus tetap Siang Kean Hock tak dapat mengenali asal-usul perguruan Sin Leong Sing. Maklumlah, kepandaian Sin Leong Sing itu bercampur tiga perguruan, yaitu ajaran bibinya, gurunya serta yang terakhir juga mendapatkan ajaran dari Kiwi. Dalam pertarungan seru itu, suatu saat Sin Leong Sing rada meleng, dia tergentak oleh lengan baju Siang Kean Hock dan terlempar ke atas. Sebisanya Sin Leong Sing berjumpalitan di atas untuk memperlambat jatuhnya, dalam hati ia pikir dirinya pasti akan terbanting cukup keras. Syukur pada saat itu juga mendadak seorang melompat tiba dan tepat dapat menangkap tubuhnya. Siapa lagi pendatang ini kalau bukan Kiwi adanya? Segera Kiwi memeriksa nadi Sin Leong Sing, ia merasa lega mengetahui tiada terjadi suatu apapun atas diri pemuda itu, Siang Kean Hock sengaja bermurah hati pada lawannya. Dengan tertawa ia lantas berseru, ha, ha, ku kira siapa, rupanya sobat lama. Kesatria muda ini, namanya Sin Leong Sing, selakiwi sebelum Siang Kean bertanya lebih lanjut, ialah menantuku. Kiranya menantumu, pantas begini hebat, ujar Siang Kean Hock. Tapi kepandainya bukanlah ajaranku, bibinya ialah Sin Ye Uih, sedang gurunya adalah Bun Tai Hiap dari Kang Lem. Nah, lekas memberi hormat kepada paman Siang Kean, Leong Sing. Siang Kean Hock tidak pernah menduga bahwa Sin Leong Sing adalah keponakan Sin Ye Uih alias Sin Capsikoh, sebaliknya Sin Leong Sing juga terkesiap setelah mengetahui tamunya adalah Siang Kean Hock. Tentunya kau pernah mendengar asal-usulku, kata Siang Kean Hock dengan tertawa kepada Leong Sing, selama ini di kalangan pendekar aku dianggap sebagai orang mahal usuk, untunglah ayah mertuamu ini cukup kenal seluk-beluk kepribadianku. Aku pegang teguh janji kita pada 18 tahun yang lalu, maka seluk-beluk pribadimu tak pernah ku ceritakan kepada siapapun juga termasuk putriku sendiri, kata Kiwi dengan tertawa. Kiranya waktu mereka berpisah dahulu, yang seorang mengasingkan diri ke Pegunungan Sunyi dan yang lain hijrah ke Mongol dalam usahanya membangun kembali negerinya, kedua orang telah berjanji takkan membocorkan rahasia masing-masing. Begitulah kedua sahabat lama yang sudah berpisah selama 18 tahun itu lantas pasang omong dengan asiknya sambil minum arak. Tak terduga, pada malam itu juga datang pula tiga orang penyantron, mereka adalah seorang lama berjubah merah, namanya Bubong Siang Jin, kakak seperguruan Wanyan Tiang Chi. Seorang lagi adalah pembantu Wanyan Tiang Chi, yaitu Cian Tiang Jun, sedangkan orang ketiga adalah seorang busu Mongol, umong, yaitu murid Leong Siang Hoa Tong. Bubong Siang Jin sendiri adalah orang Mongol walaupun dia seperguruan dengan Wanyan Tiang Chi. Dapatnya Wanyan Tiang Chi berkomplot dengan Leong Siang Hoa Tong justru Bubong Siang Jin inilah yang menjadi penghubungnya. Dengan sendirinya pertarungan sengit tak terhindarkan lagi, terjadilah pertarungan tiga partai. Sin Leong Sing menandingi umong, Kiwi menghadapi Bubong Siang Jin dan Siang Kean Huk melawan Cian Tiang Jun. Akhirnya ketiga musuh itu dapat dikalahkan dan ngacir dengan menderita luka. Kiwi sendiri juga terluka ringan. Nyata Leong Siang Hoa Tong tidak pernah melupakan aku, kata Siang Kean Huk kemudian dengan tersenyum getir. Mungkin jago yang dia kirim masih akan datang lagi susul-menyusul. Kiheng tempatmu ini kini pun jadi tidak aman lagi. Sungguh menyesal aku telah membuat susah kau. Ah, sahabat lama mengapa berkata demikian ujar Kiwi tertawa. Berapa banyak kawanan musuh datang pasti kita hadapi bersama, hanya Leong Siang Hoa Tong sendiri entah datang atau tidak. Kukira Leong Siang Hoa Tong takkan muncul sendiri, cuma jago setingkatan Bubong Siang Jin memang masih ada beberapa orang, namun setahuku hampir semuanya masih berada di Taito, tutur Siang Kean Huk. Jika begitu aku masih sempat tinggal lagi beberapa hari lagi di rumah, kata Kiwi. Andaikan mereka datang lagi sedikitnya perlu waktu belasan hari lagi, sementara itu kesehatanku juga sudah pulih. Memangnya Ki Heng hendak kemana? tanya Siang Kean Huk. Tiada tempat tujuan yang tetap, jawab Kiwi. Cuma kau pun jangan khawatir bagiku, tentu ada tempat yang dapat ku kunjungi. Kutahu engkau mengemban tugas penting, maka bila perlu bolehlah engkau berangkat lebih dulu. Siang Kean Huk memang sudah ada janji dengan Bulim Tian Kiao, maka ia pun berkata, Ya, aku memang hendak pergi ke Kim Keh Nia untuk menemui Hang Lei Moli, habis itu baru pergi ke Taito untuk menjumpai Bulim Tian Kiao, jadi aku tak dapat tinggal lama di sini. Ki Heng, sekiranya engkau tiada tempat tujuan yang baik, ku rasa Kim Keh Nia adalah tempat bernaung yang tepat bagimu, untuk ini dapat ku katakan lebih dulu kepada Hang Lei Moli jika engkau setuju. Terima kasih atas maksud baikmu, jawab Kiwi. Untuk sementara ini aku tidak ingin ke Kim Keh Nia, aku sudah biasa hidup bebas, selain itu Kim Keh Nia adalah tempat berkumpulnya kaum kesatria pendekar, sebaliknya aku sudah lama terkenal sebagai gembong iblis yang jahat. Ha, ha, padahal dahulu Hang Lei Moli juga terkenal sebagai iblis perempuan yang ditakuti, ujar siang kean hok dengan tertawa. Tapi jika sudah ku beritahukan mereka, tentu takkan terjadi lagi salah paham. Suami istri Siogot Kankun dan Hang Lei Moli adalah pasangan kesatria yang terpuji, sudah tentu aku pun berharap dapat berkenalan dengan mereka, hanya saja belum tiba waktunya sekarang. Jika engkau ada tempat tujuan, maka aku pun takkan memaksa kau, biar ku berangkat saja, kata siang kean hok. Tiba-tiba Kiwi ingat sesuatu, katanya dengan tertawa, meski aku sendiri tak dapat ikut ke sana, tapi menantu dan putriku ingin ku kirim ke Kim Keh Nia. Benar, Sin Heng adalah murid pewaris Buntai Hiap, adalah tepat sekali jika dia mengajak istrinya ke sana, kata siang kean hok. Silakan paman siang kean berangkat saja lebih dulu, andaikan kami harus ke Kim Keh Nia juga mesti menunggu sembuhnya ayah mertuaku, ujar Sin Leong Sing. Dengan alasan ini dia menolak berangkat bersama siang kean hok, hal yang sebenarnya adalah dia tidak ingin ke Kim Keh Nia. Tapi kini, setelah dibujuk oleh Ki Ki, akhirnya dia berpaling kembali dan mau berangkat ke Kim Keh Nia. Ia merasa ucapan Ki Ki tadi memang benar, betapapun akhirnya dia juga mesti bertemu dengan Hai Giokun dan lain-lain. Apalagi sekarang dirinya seakan-akan sudah menjadi manusia baru, asal diberi kesempatan untuk menebus dosa dan dapat berjuang bersama Laskar Rakyat di Kim Keh Nia, kenapa mesti takut bertemu dengan Hai Giokun dan teman lain. Setelah awan mendung yang menyelimuti benaknya itu tertembus, hatinya menjadi lapang kembali, pikirannya menjadi terang, langkahnya menjadi cepat dan enteng. Begitulah saat melihat Sin Leong Sing berjalan sambil termenung, Ki Ki lantas bertanya, apa yang sedang kau pikirkan, Sinto Ako? Sementara itu mereka sudah melintasi Oh Giokeng, Sin Leong Sing tersadar dari rendungannya, cepat ia menjawab, Oh, aku sedang berpikir apakah Siang Kuan Hock saat ini berada di Kim Keh Nia atau tidak. Dia akan berangkat lebih dulu tiga hari daripada kita. Andaikan Paman Siang Kuan tidak berada di sana, ku kira masih ada Kok Siow Hong, Hang PW Eng atau Hai Cic yang dapat kita temui, memangnya kau masih takut bertemu dengan mereka ujar Ki Ki dengan tertawa. Dengan perlahan Leong Sing menggenggam tangan Ki Ki, jawabnya, berada bersamamu, apalagi yang perlu ku takuti? Wajah Ki Ki menjadi merah, tapi terasa bahagia hatinya. Jika begitu lekaslah kita berjalan. Lihatlah, awan mendung memenuhi langit, mungkin sebentar lagi akan hujan. Sedapatnya kita harus mencapai kota kecil di depan sana. Tapi tidak seberapa lama lagi hujan lantas turun, bahkan makin lama makin lebat sehingga mereka basah kuyuk. Tampaknya kita tak dapat mencapai kota kecil di depan sana, kita harus mencari suatu tempat berteduh dulu, ujar Leong Sing. Tidak lama hujan rada-rada, tapi cuaca mendung sangat gelap. Sini Leong Sing mendengar suara mendeburnya arus air, ia terkejut dan berkata, Wah, celaka, kita salah jalan. Di depan adalah sungai. Memangnya jalan yang kita arah ini harus menyeberangi tai buncu baru kemudian bisa mencapai kim kehnia, kata Ki Ki. Ya, tapi di tempat seperti ini, kemana kita dapat menemukan tempat berteduh ujar Leong Sing. Di tengah berkelebatnya sinar kilat, sekilas Ki Ki melihat sesuatu, dengan girang ia berseru, Aha, lihatlah, di depan sana ada sebuah bangsal. Betul, malahan di dalamnya seperti ada suara orang, jawab Leong Sing cepat. Kiranya bangsal yang dimaksud adalah sebuah gudang penimbunan kayu, pedagang kayu setempat menggunakan arus air sungai untuk mengangkut kayu, Cuma sekarang gudang kayu ini dalam keadaan kosong, hanya ada satu tumpukan kecil saja yang bertimbun di pojok sana. Sin Leong Sing dan Ki Ki lantas memasuki bangsal itu, terlihat belasan orang sedang mengerumuni suatu gundukan api unggun untuk menghangatkan badan. Lebih dulu Sin Leong Sing memberi salam, lalu berkata, Maaf jika kami mengganggu kalian. Kami salah jalan dan tiada tempat berteduh lain, Maka, tempatnya orang-orang itu pun cukup ramah, Seorang di antaranya menukas dengan tertawa, Ah, jangan sungkan, tempat ini bukan milik kami, kami juga cuma numpang bernaung saja. Wah, pakaian kalian basah kuyuk, lekas, silakan menghangatkan badan kalian, Sembari bicara mereka pun meluangkan dua tempat bagi Leong Sing berdua. Setelah mengucapkan terima kasih, Leong Sing berdua lantas berduduk dan pasang ngomong dengan mereka. Habis itu baru diketahui bahwa mereka adalah saudagar obat-obatan, Karena air sungai pasang naik dan sukar mendapatkan kapal tambangan, Terpaksa mereka bermalam di gudang kayu ini. Juragan bahan obat-obatan itu bernama Antu Seng, Dia membawa empat pegawai dan tujuh kulit pemikul. Antu Seng mengaku baru saja membeli bahan obat dari kengciu dan hendak mengangkutnya ke kunciu. Dalam tanya jawab itu Sin Leong Sing juga memberitahukan suatu nama samaran. Apakah nona ini adalah famili Sin Heng? Tanya Antu Seng. Leong Sing pikir kalau mengaku kakak beradik mungkin malah akan menimbulkan curiga orang Karena air muka mereka selisih jauh, terpaksa ia menjawab, Ya, dia adalah istriku. Ki Ki menjadi malu dan menunduk. Barangkali kalian baru saja menikah tanya pula juragan Si An itu. Sin Leong Sing berlagak heran dan menjawab, Hi, mengapa tepat sekali tebakanmu, juragan An? Antu Seng tertawa, katanya, Pengantin baru biasanya suka malu-malu, Aku kan orang yang sudah berpengalaman, Masakah tak tahu? Hi, silakan kalian lebih mendekati api unggun agar baju kalian lekas kering, Kalau sampai masuk angin bisa berabeh. Melihat juragan obat itu cukup polos dan baik hati, Sin Leong Sing merasa cocok mengobrol dengan dia. Kalian hendak kemana? Antu Seng bertanya pula. Ada seorang kawan baik di Kun Chiu, Kami ingin mencari pekerjaan padanya, Jawab Leong Sing. Di wilayah Kun Chiu ada sebuah bukit Kim Kehnia, Di sana ada suatu gerombolan bandit yang dipimpin seorang wanita bernama Hang Le Moli, Kabarnya akhir-akhir ini suasana di sana agak kacau, Entah sin to aku tahu tidak? Apakah kalian tidak takut kepergok kawanan bandit itu? Ah, kami tidak membawa sesuatu benda berharga, Tidak perlu takut dipegal, Ujar Leong Sing. Apalagi kabarnya kawanan bandit di Kim Kehnia itu pun tidak sembarangan mengganggu orang baik. Entah berita ini betul tidak? Ya, berita yang kalian dengar itu memang tidak salah, Kalau tidak, masakah kami berani berdagang di Kun Chiu, Kata Antu Seng dengan tertawa. Setelah percakapan itu, Mau tak mau kedua belah pihak sama-sama timbul rasa curiga, Masing-masing menyangkap pihak lawan hendak memancing keterangannya, Karena itu pembicaraan selanjutnya menjadi rada canggung. Dalam keadaan begitulah telah datang pula dua orang berteduh. Seorang adalah pemuda berumur likuran, Berbadan perlenteh seperti putra hartawan atau bangsawan. Seorang lagi adalah laki-laki kekar, Tampaknya adalah sebangsa pengiring atau tukang pukul. Begitu memasuki gudang kayu itu, Segera lelaki kekar itu berteriak, Hayo, semua menyingkir. Kong Chuyah kami hendak memanaskan badan. Sementara itu hujan di luar sudah mulai meredah, Kedua pendatang baru ini pun membawa payung, Tapi lantaran baru kehujanan, Maka pakaian mereka pun basah kuyuk. Mengenali kedua pendatang baru itu, Yang paling terkejut adalah Sin Leong Seng. Kiranya Kong Chuyah yang disebut oleh lelaki kekar itu adalah Putra kedua Perdana Menteri Kerajaan Song Selatan Hong Tuyewu, Yaitu Han Haisan, Sedangkan lelaki kekar itu adalah Pelatih silat istana Perdana Menteri, Yakni Su Hang Adanya. Merasa diperlakukan dengan kasar, Antuseng menjadi gusar dan menjawab, Hektometer, kau tahu sopan santum tidak? Api unggun ini kami yang membuatnya, Jika kalian ingin menggarangkan harus permisi dulu kepada kami. Mengapa kau berkauk-kauk sesukamu, Memangnya kau anggap ini di rumah majikanmu dan boleh sebarangan main bentak. Hektometer, Kong Chuyah kami sedih memanggang api bersama kalian berarti suatu kehormatan bagimu, Tau. Sungguh berani kau, Masakah kau berani suruh Kong Chuyah kami permisi padamu segala demikian? Dan Su Hang balas mendamprat. Hah, dia kan Kong Chuyahmu dan bukan Kong Chuyah kami, Buat apa kami menjilat padanya? Demikian Antuseng menjengek pula. Kukira-kira bicaramu harus halus sedikit, Mengingat keadaan kalian yang harus dikasihani bisa jadi aku akan terima permohonan majikanmu untuk memanggang api unggun kami itu. Sementara itu kawanan pedagang obat itu ada yang dongkol dan ada yang gusar atas ucapan Su Hang tadi. Hanya Sin Leong Sing dan Kiki berdua yang tetap berdiam diri. Sin Leong Sing pernah mewakili gurunya berunding dengan Hong Tu Yew dalam urusan mengadakan perlawanan kepada penyerbuan pasukan Kim, Sebab itu dia kenal Han Hai San, malahan dia pernah tinggal di Istana Perdana Menteri itu. Sorot metu Han Hai San dari tubuh hantu Seng mulai bergeser ke arah Sin Leong Sing, Ia merasa sudah pernah kenal orang bermuka buruk ini, tapi seketika tak teringat. Dalam pada itu seorang kuli pengangkut obat-obatan itu sengaja selonjorkan kedua kakinya sehingga suatu tempat yang lowong juga terpenuhi, Ia sengaja tidak memberi tempat kepada Han Hai San. Malahan dia ikut mengolok-olok, hektometer, entah dari mana datangnya kerbau gila ini. Kita lebih suka memberikan tempat kepada manusia yang tahu sopan santun daripada berjubal dengan seekor kerbau gila. Sudah tentu suhang menjadi besar, kontan ia balas mendamprat, apakah tamu? Kau anggap aku ini kerbau gila berbareng itu ia terus mendorong kuli itu. Tapi antus yang sempat menangkis dorongan suhang itu sambil berkata, Eh, memangnya kau ingin berkelai? Kedua tangan beradu dan ternyata sama kuatnya. Cuma antus yang menangkis sambil berduduk, jelas kekuatannya masih setingkat lebih tinggi daripada suhang. Baru sekarang Sin Leong Sing tahu bahwa juragan obat-obatan siang itu ternyata bukan semelarangan orang. Sebab ia kenal kepandayan suhang, walaupun tidak tinggi toh sedikitnya terhitung jago kelas 2 di dunia kangong, kini kepandayan antus yang ternyata lebih tinggi daripada suhang, dengan sendirinya orang siang ini bukan pedagang biasa. Tiba-tiba Sin Leong Sing ikut bicara, sesama orang dalam perjalanan, sedapat mungkin harus saling membantu, asalkan kalian bersikap ramah sedikit. Tentu juragan ansuka memberi bantuan kepada kalian, sembari bicara ia dan Kiki terus berbangkit, lalu menambahkan pula, biarlah ku berikan tempat kami ini dan tidak perlu kalian ribut lagi. Kiranya Sin Leong Sing tidak ingin terjadi perang tanding antara Han Haisan dan Ang Tu Seng menurut pertimbangannya, suhang tidak perlu ditakuti, tapi kepandayan Han Haisan adalah ajaran pendekar Jembel Tio Tai Tian dan Mahir Keng Sin Chi Hoat. Sin Leong Sing sendiri pun merasa sukar mengalahkannya, Ang Tu Seng dapat mengalahkan suhang, namun pasti bukan tandingan Han Haisan. Kalau sampai terjadi pertarungan, akhirnya pasti akan melibatkan Sin Leong Sing. Padahal ia tidak ingin dirinya dikenali oleh Han Haisan. Sebab itulah ia berusaha menjadi juru damai agar Ang Tu Seng tidak menelan pil pahit. Han Haisan melirik sekejap kepada Sin Leong Sing, lalu berkata dengan tertawa, Ha, 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 ucapan saudara ini memang benar. Su Hong, memang kera bicara muradakasar, kau mesti minta maaf kepada juragan ini. Eh, juragan, engkau siapa, sudilah kalian merapat sedikit agar kami pun dapat menghangatkan badan. Kalau sejak tadi engkau berkata demikian kan segala urusan menjadi beres, or melantuseng. Lalu ia menyilakan orang berduduk dan memberi toshi dan jenis usahanya. Dengan penasaran kulipi kulobat tadi masih menggerundel, hektometer, biarlah kami mengalah menuruti kehendak juragan kami dan Sinto Ako ini, tapi jangan kasangka kami takut padamu. Sudah tentu Su Hong sangat mendongkol, tapi lantaran Seng Majikan sudah memberi perintah, terpaksa ia minta maaf kepada antuseng dan tidak menggubris kuli itu. Ia pun heran mengapa Seng Majikan mendadak berubah menjadi penakut terhadap beberapa orang kasar itu. Dalam pada itu hati Han Haisan jadi tergerak ketika mendengar kulit tadi menyebut Sinto Ako, kembali ia pandang sekejap Sin Leong Sing, pikirnya, ia pun si Sin, tampaknya juga rada mirip murid Bun Yat Hoan itu. Tapi kabarnya Sin Leong Sing sudah mati, apalagi Sin Leong Sing adalah pemuda yang tampan, masakah wajahnya bisa berubah seburuk ini? Di lain pihak Sin Leong Sing juga penuh tanda tanya, ia heran putra Perdana Menteri Kerajaan Song mengapa dan untuk apa datang ke negeri Kin ini. Melihat pandangan Seng Majikan terarah kepada Sin Leong Sing, sedangkan Sin Leong Sing duduk rapat berdampingan dengan Kiki, Su Hong menyangka Han Haisan telah penujui nona cilik yang cantik ini, maka ia lantas buka suara pula, Hi, orang sisin, apakah nona itu adalah adik perempuanmu? Apa pekerjaan kalian? Aku adalah orang gelandangan biasa, sahut Leong Sing tanpa menjawab pertanyaan yang lain. Oh, jadi kau ini orang gelandangan melarat, kata Su Hong sambil tertawa. Tapi mudah sekali jika kau ingin cari sesuap nasi, Kong Chuya kami bersedia memberi makan padamu asalkan mulai sekarang kau dan adik perempuanmu ikut saja Kong Chuya kami. Mengingat adik perempuanmu yang lumayan ini. Tanda petik. Belum habis ucapannya, mendadaan Tuseng membentaknya, kau jangan semelarangan mengoceh, orang sisu. Mereka adalah suami istri, tahu. Ah, suami istri kiranya tuh ka Su Hong? Ah, i, seperti bunga mawar tumbuh di atas kotoran. Dengan murka segera Kiki bermaksud memberi hajaran kepada Su Hong, tapi diam-diam Sin Leong Sing telah menjegahnya. Namun Antuseng menjadi tidak tahan lagi, segera ia mendamprat, tutup bacotmu. Sinto aku ini adalah sahabatku, jika kau sembarangan omong lagi, jangan kau menyalahkan aku nanti. Memangnya ucapanku salah? Dia sendiri bermuka buruk, itulah kenyataan, mengapa kau tidak terima? Apakah ingin berkelahi lagi? Jawab Su Hong tak ajuh. Tiba-tiba Sin Leong Sing buka suara, engkau jangan marah, juraganan, ucapan Tuan ini sebenarnya juga betul, memang wajahku sendiri dilahirkan buruk, apa mau dikata lagi? Nah, bocah ini pun mengaku sendiri bahwa ucapanku memang tidak salah, kata Su Hong dengan bergelak tertawa. Hi, hi, tampaknya bocah ini cukup tahu keadaan juga. Nah, apakah kau mau ikut kong cuya kami? Ku jamin kau bakal makan enak dan hidup senang. Baiklah, lebih dulu ku haturkan terima kasih kata Sin Leong Sing. Ia duduk di depan Su Hong, maka dengan sedikit membungkuk ia memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada. Jangan sungkan, jangan sungkan istrimu ini. Belum habis ucapan. Su Hong, mendadak ia jatuh telentang, sebelah kakinya terlonjur ke dalam gundukan api hingga dia berkau-kau kesakitan terbakar. Kiranya Sin Leong Sing telah menggunakan gaya Tong Chu Pei Kuan Im, anak menyembah Dewi Kuan Im, dan damdiam mengerahkan tenaga dalam yang kuat dan tepat menggetar koan Tiawong Hiat di bagian dengkul Su Hong. Melihat kepandayan Sin Leong Sing, Han Hei San terkejut. Sedangkan Antu Seng terkesiap dan juga girang, diam-diam ia merasa bersyukur dapat mengikat persahabatan dengan seorang tokoh silat macam Sin Leong Sing. Dengan tertawa Antu Seng lantas berolok-olok, Hi, orang Sisu, mulutmu sendiri tidak bersih, pantas kalau mendapat ganjaran setimpal. Lekas bangun saja, nanti api unggun bisa padam. Cepat Su Hong merangkak bangun, sebenarnya ia hendak umbar rasa dongkolnya, tapi Han Hei San keburu melotot padanya dan berkata, kau selalu memikin malu saja, jangan ngaco lagi. Lalu ia berkata pula, Sinto Ako, kiranya engkau adalah seorang tokoh tersembunyi, aku menjadi kurang hormat padamu. Jika engkau tidak menolak, marilah kita menjadi sahabat. Berbareng ia mengulurkan sebelah tangan mengajak berjabat tangan Sin Leong Sing. Ah, aku mana berani, sahut Leong Sing merendah diri. Ia tahu tak dapat menghindarkan ajakan Han Hei San itu, terpaksa ia menjulurkan tangan untuk mengadu tenaga dengan lawan. Begitu kedua tangan saling genggam, serentak kedua pihak sama-sama tergetar. Diam-diam Sin Leong Sing mengakui tenaga lawan ternyata jauh lebih maju daripada dahulu. Sebaliknya Han Hei San juga terkejut, ia merasa luekang lawan sangat aneh, entah berasal dari aliran mana. Rupanya Sin Leong Sing khawatir dirinya dikenali orang, maka sengaja menggunakan tenaga dalam ajaran kiwi sehingga membuat Han Hei San merasa ragu. Selagi Han Hei San hendak mengerahkan tenaga sakti Kang Sin Chi Hoat, tiba-tiba terasa disodok oleh semacam tenaga yang sangat kuat dan membuat sesak napasnya. Ia terkejut dan cepat melepaskan tangannya agar tidak terluka oleh tenaga dalam lawan yang aneh itu. Menyaksikan itu, Antong Seng juga terkejut, semula ia mengira Han Hei San hanya putra hartawan biasa saja dan Su Hang adalah tukang pukulnya, tapi kini dapat diketahui bahwa justru kepandaian putra bangsawan itu jauh lebih tinggi daripada Su Hang. Begitulah Han Hei San menjadi sangsi dan sukar meraba asal lusul Sin Leong Sing, selagi hendak membuka suara pula untuk memancing jawaban dari Sin Leong Sing, tiba-tiba terdengar suara gelak tawa di luar, hampir bersamaan dengan itu orang yang tertawa itu pun melangkah masuk gudang kayu itu. Kedua pendatang baru ini terdiri dari seorang lelaki tinggi besar dan seorang lagi pendek kecil, tapi senjata yang tergantung pada pinggang kedua orang ini sama bentuknya, golok panjang. Aha, kita tidak keliru, tempat ini sungguh baik untuk berteduh di samping ada api untuk memanggang daging, demikian terdengar lelaki kekar tadi berkata. Lalu kawannya yang pendek itu menanggapi, benar, malahan terdapat tidak sedikit sahabat di sini, kita menjadi tidak kesepian. Sembari bicara, lelaki kekar tadi terus menanggalkan mantel yang dia pakai dan dikebaskan sekuatnya sehingga air munkrat mengenai muka orang-orang yang berkerumun di sekeliling api unggun itu. Rombongan pedagang obat tadi jadi sangat mendongkol, dengan mat mendelik mereka bermaksud mendamperat, tapi antus yang keburu memberi tanda kepada mereka agar jangan mencari perkara. Lelaki yang pendek tadi juga lantas berseru, Hei, para sahabat, mengapa kalian tidak menyapa kepada tamu yang baru datang dan mengundang kami memanaskan badan sambil berkata ia terus melangkah maju, mendadak sebelah kakinya mendepak sehingga sebuah keranjang obat-obatan terguling. Sebenarnya keranjang obat-obatan itu tertaruh di pinggir dan tidak menghalangi jalannya, maka mudah diketahui bahwa si pendek itu memang sengaja menggulingkan keranjang itu. Tidak begitu saja, bahkan si pendek malah mengomel, kurang ajar. Keranjang sampah apakah sembarangan ditaruh di sini? Hampir saja aku jatuh tersandung berbareng ia cabut goloknya terus menusuk ke dalam keranjang yang sudah tumplek itu. Karena tergulingnya keranjang itu, isinya yang terdiri dari macam-macam bungkusan obat lantas tercecer, sekarang ditusuk pula oleh golok, tentu saja isi bungkusan itu lantas berserakan dan kelihatan apa jenisnya. Aha, sungguh hebat, ada kolesom, syahyo, tengkwi, hosi uh uh dan sebagainya, semuanya barang mahal dan suka dicari demikian seru lelaki pendek itu dengan tertawa. Sebagian dari bahan obat-obatan itu berbentuk bubuk, karena bungkusnya pecah dan berserakan di lantai, dengan sendirinya sukar dikumpulkan lagi. Tentu saja hal ini sangat menyedihkan dan menimbulkan rasa kusar kawanan pedagang obat tadi. Namun Antuseng telah memberi tanda kepada anak buahnya agar menahan perasaan, ia sendiri lantas berdiri dan membentak, sebenarnya apa kehendak kedua sahabat ini? Juragan An, kau sendiri sudah berpengalaman, memangnya kau tidak tahu bahwa sudah dua hari kami menguntit jejakmu, memangnya masih perlu tanya pula jawab lelaki kekar tadi. Hektometer, jadi tujuan kedatangan kalian ini adalah diriku, Jenge Antuseng. Jika begitu, hayolah berbicara terus terang, mengapa mesti merusak barang kami? Baiklah jika kau ingin berunding, kata orang itu. Obat-obatan yang kau bawa ini kami pun perlu pakai, bagi juraganan dapat kami beri. Kelonggaran, kami hanya minta separohnya saja. Nah boleh kalian kumpulkan lagi dan dibagi rata menjadi dua, ku percaya penuh padamu. Besok pagi-pagi segera kami berangkat, untuk itu minta beberapa ternaga kulipula darimu. Huh, enak benar kera bicaramu Jenge Antuseng. Memangnya kau anggap permintaan kami terlalu banyak sambung lelaki pendek kecil tadi. Padahal harga yang kami buka cukup pantas dan tanggung bersaing. Juragan, sebenarnya kau ingin kera membagi banding atau minta banding, silakan bicara saja, seru lelaki kekar. Aku tidak ingin kera membagi apapun juga, aku ingin kalian enyah sekarang juga kata Antuseng dengan suara geram. Hi, hi, sekali kami sudah datang, mana bisa enyah begini saja jawab lelaki pendek. Wah, menurut ucapanmu, tampaknya kau tak bisa diajak berunding lagi. Benar, jawaban Tuseng tegas. Jika kalian tidak mau pergi, biarlah kita selesaikan menurut peraturan. Baik, coba katakan bagaimana caranya kata lelaki kekar. Kau ingin main kerubut atau satu lawan satu tanya Antuseng? Sebelum mulai, kita harus bicara lebih dulu sejelasnya, ujar lelaki kekar. Itu, ia memandang sekeliling uangan, lalu berkata pula dengan tertawa. Aha, pantas Juraganan tidak gentar sedikitpun, kiranya kau sudah mengundang bala bantuan di sini. Eh, yang ini bukankah Suheng, suto aku adanya? Kiranya kau masih kenal diriku, pahlo toa, jawab Suheng. Tapi kau telah salah sangka, seburuk-buruknya orang Shisu juga tidak sampai membantu pedagang obat. Ya, memang sudah lama ku dengar suto aku telah mendapatkan cukong, tentu tidak perlu melakukan pekerjaan tanpa modal, maksudnya memegal, lagi. Selama ini suto aku tentu makmur dan tinggal di manakah? Tajam juga sumber beritamu, ujar Suheng. Han Kongcu inilah majikan mudaku. Hi, hi, rasanya Juraganan ini belum cocok untuk menjadi sahabat Kongcu ya kami. Hektometer, biarpun orang Shian adalah kaum keroco juga tidak sudi bergaul dengan kaum pengkhianat. Jenge Antu Seng. Tampaknya kalian adalah kenalan lama, nah boleh juga jika kalian mau mengeroyok kami. Han Hei San mengebaskan kipasnya, katanya dengan acuh tak acuh, kalian ribut sendiri, sangkut paut apa dengan diriku dengan sikap angkuh yang anggap pertengkaran orang Kang Owi ini tiada harganya untuk melibatkan dirinya. Maka dengan tertawa Suheng lantas menyambung, Juraganan, kau tidak perlu khawatir, jelas Kongcu ya kami tidak mau ikut campur urusan kalian. Sudah tentu aku pun tidak membantu pihak manapun. Nah, Pahlo Toa dan Hong Loji, dengan kepandaian kalian kukira masih cukup berlebihan untuk membereskan kawanan tukang obat ini, bukan? Ha, 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 terima kasih atas kesediaan Kongcu ya kalian yang tidak sudi campur tangan, bagi Su Toa Ko tentu kami tahu sendiri dan pasti ada komisinya nanti, ujar lelaki kekar itu dengan tertawa. Setelah mendengar si kedua bandit yang disebut Suheng tadi, Antu Seng jadi teringat kepada kedua penjahat yang terkenal dengan ilmu Golokilat, yaitu Pah Tian Hock dan Hon Tian Siu. Kedua bandit ini adalah saudara seperguruan dan cukup terkenal di kalangan hitam selama belasan tahun ini. Cuma selama ini Antu Seng tak pernah bertemu dengan mereka. Dalam pada itu sorot Metu Han Tian Siu mulai beralih kepada Sin Leong Sing, ia berkata pula, dan bagaimana dengan sahabat ini? Selagi Sin Leong Sing hendak bicara, mendada Antu Seng mendahului, mereka suami istri kebetulan berteduh di sini karena tadi kehujanan, tidak perlu melibatkan mereka yang tiada sangkut paut dengan urusan kita. Baik, tak peduli kalian ada berapa orang, yang pasti kami siap menghadapi, ujar lelaki kasar yang bernama Pah Tian Hock. Nah, sekarang Juragan An ingin satu lawan satu juga boleh. Bagus, kau harus pegang teguh ucapanmu ini, biar aku menghadapi kau untuk menentukan kalah menang, jawab Pah Tian Hock. Tapi kalau Juragan An kalah, maka barang yang kau bawa ini tidak terbatas separoh lagi yang kami kehendaki, kata Pah Tian Hock dengan tertawa. Ya, jika ku kalah, semua barangku boleh kau ambil, bahkan ku berikan kepalaku pula, jawab Pah Tian Hock dengan gusar. Dan bagaimana jika kau yang kalah? Bagaimana keinginanmu tanya Pah Tian Hock? Aku tidak perlu kepalamu, cukup asal kalian segerainya dari sini, jawaban Tuseng. Jadi serupa Tian Hock. Nah, Han Sute, kau awasi mereka. Aku tahu, jawab Han Tian Siyu. Asal mereka tidak bergerak tentu aku pun tidak perlu turun tangan. Baiklah, majulah sekarang bentaan Tuseng sambil pasang kuda-kuda. Sudah lama ku dengar ke-72 jurus kimna Jihoat Juragan An sangat hebat, biarlah sekarang ku belajar kenal dengan kepandayanmu. Awas kata Pah Tian Hock, berbareng goloknya lantas menabas. Golok ilat Pah Tian Hock memang tidak bernama kosong, dalam sekejap saja semua orang yang menyaksikan di samping merasa silau oleh sinar golok yang kemiluan di tengah berkelebatnya bayangan orang. Dengan tenang Antuseng menghadapi lawannya, ia menerobos kian kemari di antara sinar golok yang menyambar dengan cepatnya. Bila Pah Tian Hock mendesak maju, segera ia mencengkeram bagian mematikan di tubuh musuh sehingga terpaksa Pah Tian Hock melompat mundur lagi. Sekaligus Pah Tian Hock telah memainkan gerakan eksama dengan jurus goloknya, tapi sama sekali tak dapat mengenai sasaran, sebaliknya beberapa kali ia sendiri hampir kena dicengkeram tangan Antuseng. Melihat pertarungan itu, Sin Leong Sing merasa lega, ia yakin akhirnya pasti juraganan yang keluar sebagai pemenang meski sekarang tampaknya Pah Tian Hock menyerang dengan ganas. Sama sekali tak tersangka oleh Pah Tian Hock bahwa permainan tangan kosong Antuseng ternyata jauh lebih liai daripada apa yang diduganya. Diam-diam ia mengeluh, apalagi pihak lawan masih ada teman lain lagi. Walaupun sudah berjanji satu lawan satu, terpaksa ia memberi isyarat kepada Han Tian Hock agar mencari kesempatan untuk membantunya. Han Tian Hock memang sudah melihat keadaan Seng Su Heng yang tidak menguntungkan itu, setelah mendapat kode, segera ia mencari perkara. Ia sengaja mendepak sebuah keranjang obat pula sehingga isinya tertumpah porak-poranda. Keruan kawanan tukang obat menjadi gusar, tanpa pikir mereka lantas memaki, ketika Han Tian Hock balas memaki, bahkan meludahi salah seorang kulipikul, serentak kawanan tukang obat itu mengerubut maju, dan memang inilah yang diharapkan Han Tian Hock agar ada alasan untuk ikut bertempur. Sudah tentu kawanan tukang obat itu bukan tandingan Han Tian Hock, beberapa orang kena ditendang terjungkal, dua-tiga orang terluka pula oleh goloknya, untung hanya luka ringan saja. Ketika golok Han Tian Hock menyambar pula dan tampaknya jiwa seorang kuli itu bakal melayang, terpaksa antu Seng melompat ke sana untuk menolongnya. Lebih dulu kedua jarinya menyolok metu Han Tian Hock. Dalam keadaan demikian kalau golok Han Tian Hock tetap menabas dan jiwa kulipikul itu pasti melayang, tapi kedua matanya sendiri juga pasti buta. Dengan sendirinya Han Tian Hock tak mau mengambil resiko ini, terpaksa ia menungat ke belakang untuk menghindari serangan dan menarik kembali goloknya untuk balas menyerang pada antu Seng. Setelah menyelamatkan anak buahnya, segera antu Seng berseru, lekas kalian berangkat dengan barang kita, biar kulayani sendiri bandit ini. Tapi kawanan tukang obat itu mana mau meninggalkan pimpinannya, seru seorang, tidak, anto aku. Hidup atau mati biarlah kita hadapi bersama, terpaksa kami tak dapat menuruti perintahmu. Antu Seng tahu anak buahnya itu cukup setia kawan, tidak nanti mau meninggalkan dia dalam keadaan bahaya. Sementara itu golok Pa Tian Hock telah menyambar lagi dari belakang, terpaksa antu Seng mengertak gigi dan bertempur dengan mati-matian. Dalam keadaan biasa sebenarnya antu Seng cukup kuat untuk melawan Han Tian Xiao atau Pa Tian Kok jika satu lawan satu, tapi kini kedua saudara seperguruan itu bergabung dengan ilmu golok mereka yang dapat bekerja sama dengan rapat, apalagi dia harus pula mengawasi keselamatan anak buahnya, tentu saja keadaannya makin gawat dan payah. Ha, ha, ha. Tampaknya komisi bagianku sudah pasti ku dapat seru suhang dengan bergelak tertawa.